Yang pertama itu kurangnya pe... Gacang bas ini. Ya, itu pasalnya kalau belum tahu. Tapi kalau dia udah tahu pasti dia jadi besar. Gacang tau ya. Gacang tau ya. Udah dimahal dia rokoknya cabang daripada Yura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RMTV dan pembaca setia Jawa Posradar Mucukerto. Hari ini adalah hari yang spesial. Jadi kami dari Jawa Posradar Mucukerto menginjak tahun ke-21. Artinya bahwa kita sudah 21 tahun berdiri di Jawa Posradar Mucukerto. Itu lahirnya 1 Maret 2001. Sampai sekarang 1 Maret 2022. Nah, kembali ke program wedangan. Wedangan ini sudah lama tidak mendatangkan tamu setelah WIKSINA. Nah, di program spesial ini di hari ulang tahun kami. Tagline-nya adalah 21 tahun terbaik. Jadi terima kasih kepada pembaca, terima kasih kepada penonton RMTV. yang selalu setia, percaya dan menanti karya-karya jurnalisti kami. Tidak terlalu lama saya sekarang tidak sendiri. Nah, di wedangan ini di belakang saya sebenarnya ada artis. Saya pikir teman-teman YouTube, teman-teman penonton RMTV sudah banyak yang tahu. Dia adalah Cak Bas. Dan artis ini artis baru tapi sudah mahal. Dan yang spesial lagi tidak ada Cak Bas saja. Kami sekarang berada di kantor Jawa Serdar Mojokerto. Itu kedatangan tamu spesial di program wedangan. Siapa tamunya? Beliau adalah Pak Zul Karnaid. Dan nanti itu Pak Zul itu siapa sih? Apa sih kemudian Pak Zul itu dihadirkan di wedangan apakah seneng ngopi? Atau seneng cahang keruk? Atau justru... Apa ya? Kalau saya itu kan gak bisa tidur Pak. Wedang jahe. Wedang jahe. Iya. Mendengar logatnya. Saya Pak penasaran. Beliau ini kayaknya bukan orang Jawa. Mohon maaf Pak. Kalau misalkan di Jawa Timur gak Jawa ini gitu Pak ya. Karena gak paham bahasa Jawa. Tapi Pak Zul ini paham dengan bahasa Jawa. Cuma beberapa. Nek bahasa Inggris. Apa ya Pak? Little-little. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Siki-siki. 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 Nah daripada nanti kita terlalu lama. Mendingnya. Mending kita langsung ke Pak Zul untuk memperkenalkan diri. Tapi kuncinya adalah atau bocorannya adalah Pak Zul adalah kepala BPJS Ketenaga Kerjaan di Mojokerto. Nah ini kan momen yang sangat menarik di hari ulang tahun Radar Mojokerto. Dan ini kan momen-momen kita ngobrol soal Ketenaga Kerjaan. Selamat malam Pak Zul. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Kalau bahasa Jawa itu Sugeng Dalu. Sugeng Jalu ya. Sugeng Jalu ya. Kan Jalu Pak Zul ya. Sugeng Jalu kan pernah ingat ini Pak. Lagu Jawa gitu. Gak pernah dengar gitu. Sugeng Jalu. Sugeng Jalu. Sugeng Jalu. Sugeng itu selamat. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Yang saya ingat Sugeng Rawu. Sugeng Rawu. Kalau menurut Pak Zul apa Sugeng Rawu itu? Sugeng Rawu itu selamat sore ya? Selamat. Oh selamat datang. Oh iya selamat datang. Tanya Cak Bas. Tanya Cak Bas. Sugeng Rawu itu apa Cak Bas? Sugeng Rawu itu? Sugeng Rawu itu selamat datang Rawu. Oh iya. Rawu itu hadir gitu Pak. Iya. Berarti yang seharusnya yang ngucapin Sugeng Rawu ini bapain ya? Saya ya. Saya ya. Berarti Pak Zul ngomong Sugeng Rawu. Sugeng Rawu. Terbalik dong Pak. Terbalik. Iya iya iya. Pak Zul mungkin bisa diperkenalkan nama. Dan sebelum di Mojokerto ini dimana sih? Dan lihat logatnya memang bener-bener Kak. Kak Jawa banget. Kak Jawa ini dari ada-ada. Iya. Jadi yang pertama. Selamat ulang tahun dululah buat Radar Mojokerto yang ke-21. Tadi slogannya yang terbaik ya. Slogannya ya. Jadi buat tim Radar Mojokerto dibawa pimpinan Pak Nurholis ya. Yang menjadi yang terbaik lah di hut yang ke-21. Jadi. Eee. Tadi ditanya siapa sih saya sebenarnya? Jadi ya tadi saya udah diperkenalkan. Saya kebetulan di Beriamana. Eee. Menjadi kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan. Atau biasa dipanggil BPJS Sostek. Dulu Pak? Ya. Terakhir kali berubah nama dari BPJS Sostek ke BPJS Sostek itu kapan itu Pak? Dulu PT. Jam Sostek. Ya. Per Januari 2014 ya. 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 Kita berubah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Artinya sudah 8 tahun. Tetapi. Panggil untuk memudahkan kami. Memudahkan orang mengenal kami. Bisa memanggil kami menjadi BPJS Sostek. BPJS Sostek. Nah. Terus tadi ditanya Pak itu sebelumnya dimana? Ya. Saya mirip dengan ulang tahunnya radar ini. Saya tuh masuk BPJS itu Januari 2001. Januari 2001. Radar 1 Maret 2001. Nah. Jadi masa kerja saya. 21 tahun. 21 tahun. Lebih tua saya 2 bulan dari radar Mojokerto. Lama Pak. Radar Mojokerto 1 Maret. Ya. Itu kalau orang jawab Pak bilangnya. Ya. Tuangu. Tuangu itu luama. Ya. Luama. Ya. Jadi sebelumnya saya di. Palembang. Ya. Sebelum saya disini saya di Palembang. Saya di kantor wilayah Sumatera bagian selatan. Jadi saya keliling di 5 provinsi. tahun lalu September itu di percaya manajemen masuk di cabang Mojokerto. Kebetulan wilayah kami disini wilayah operasional kami itu Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Jomba. Ya. Ya. Pak. Tadi saya mendengar ada. Jangan. Menyebut September kan gitu ya. Ya. Ada September. Apakah di Makassar itu juga ada. Turunan Belanda Pak. Kok tadi September gitu Pak. Itu dialek aja itu. Dialek saja. Kita ini kan diangkringan Pak. Ya. Unjuan Nopo Pak. Hah? Tau nggak? Unjuan Nopo tau nggak? Unjuan Nopo apa itu? Unjuan. Unjuan apa itu? Minum. Oh iya. Nah gitu lho Pak. Saya minumnya ini aja li. Ada wedang jahen nggak? Ini tetawa. Tetawa. Yaudah tetawa raja. Tetawa. Ini minuman abakareba. Oh. Capas mungkin diaturakan kesini Capas. Lewat sini Capas panas. Boleh diminum? Boleh Pak. Ini panas. Panas ini ya. Nggak tau nih Capas ini bisa ngedoli apa nggak ini Pak. Ngedoli itu bahasa Jawanya bisa melayani gitu. Oh iya. Melayani sepenuh hati. Kayak merek sebelah itu melayani. Eh deh minum ya. Nggak Pak Jul. Tunggu-tung ngeresakan. Ngeresakan itu ini Pak. Ada yang dikendaki atau ingin apa. Ini nasi kucing Pak. Oh iya. Ada sate-sate ya. Tapi nggak ada kucingnya. Tapi nggak ada kucingnya. Tapi nggak ada kucingnya. Di sini teri. Kucingnya kayaknya di belakang ini Pak. Mungkin ada yang mau apa. Udah. Udah tadi udah udah boleh. Udah tadi. Atau boleh ambil dulu mungkin. Yang ini aja yang ini. Nah capas. Ini mas. Capas. Ini pilihnya Capas. Ya. Ya. Itu kalau. Kalau di sini tuh. Anu Pak. Tahu bakso namanya. Tahu bakso. Ya boleh. Satu aja. Satu. Di Makassar ada Pak. Tahu bakso. Di Makassar itu. Cukup. Itu aja. Satu aja. Di Makassar ada tahu bakso. Ada. Ada ya. Cuman namanya di sana bakso tahu. Kebalik. Baji-baji Pak. Baji-baji. Ini rumah kasih. Baji-baji. Baji-baji itu bye-bye. Terima kasih. Iya. Mestinya kan bilangnya silakan Pak. Silakan. Ini terima kasih. Rumpanya kapas juga bye-bye. Oh. Iya. Cak Bas ya. Cak Bas ya. Cak Bas. Pak. Eh. Januari. Artinya kan. Menempatkan kantor baru kan sekarang. Nah. Sebenarnya. Apa. Kondisi ngomong ketenaga kerjaan. Dari. Data yang masuk gitu. Saya kan dari dulu belum pernah melihat bahwa. Data. Data ketenaga kerjaan kita di Mojokerto. Termasuk di kota, kaupaten, dan Jombang. Iya. Itu berapa sih Pak. Apalagi Mojokerto sebenarnya kan kota kerajinan kan. Kota UMKM. Dan mereka. Tidak tercover sama BPJR ketenaga kerjaan. Nah bisa dijelaskan Pak. Ngomong data itu Pak. Iya. Jadi terima kasih. Pertanyaannya ini. Bagus sekali nih. Pertanyaannya ini. Ini pertanyaan angkirkan. Iya. Angkirkan ya. Jadi memang. Kalau kami bicara data kepesertaan ya. Kalau di kota itu. Dan kebupaten itu. Sebagian besar itu. Perusahaan udah menjadi peserta kita. Sebagian besar. Sebagian besar ya. Hampir semua perusahaan udah patuh. Yang banyak di kita sekarang. Dan itu menjadi PR terbesar buat kami. Itu adalah teman-teman kita yang bekerja di sektor informal. Oh. Misalnya itu. Petani. Melayan. Petani tebuah. Itu yang banyak. Yang kami. Terus. Dorong semua pihak. Supaya bagaimana saudara-saudara kita tadi itu. Yang bekerja di sektor informal juga. Bisa terlindungi. Termasuk buru yang tidak tercover. Betul. Masih ada juga. Yang pegawai buru-buru yang harian. Tidak tetap. Itu yang banyak. Nah Capas ini sudah terkabur apa belum Pak? Nah Capas ini kayaknya belum juga. Belum. Sama pekerja di sektor UMKM. Itu yang banyak. Belum jadi peserta kita. Pekerja angkringan kayak Capas ini. Pekerja angkringan. Pastinya harus di Capas ini. Harus dilindungi Pak. Mandiri bisa. Capas udah peserta? Oh. Kalau angkringnya belum Pak. Belum. Itu Pak. Itu tugas saya. Daptannya apa? Daptannya bisa mandiri. Bisa melalui paguyuban juga bisa. Ada paguyubannya boleh silahkan. Paguyuban angkringan boleh silahkan. Paguyuban perusahaannya. Tidak ada perusahaannya ada nilai fleksinya. Betul. Kalau yang harian ini gimana? Tidak ada. Itu namanya tadi pekerja mandiri. Pekerja mandiri. Bekerja untuk diri sendiri. Jadi kalau ngomong data. Ngomong Mojokerto. Ya. Ya kan. Kabupaten kota. Itu kalau. Kalau yang sudah terdapat resmi di DPJ Ketenagakerjaan. Berapa sih Pak? Perusahaan banyak. Bahkan ratusan loh Pak Mojokerto Pak. Banyak. Jadi data kami itu. Kalau di kota Mojokerto. Itu persentasenya baru sudah 54%. 54% dari jumlah penduduk. Dari jumlah orang yang bekerja. Orang yang bekerja. Ya. Itu di kota. Sementara yang 46%. Nah. Itulah tadi. Pekerja. Ini bukan golongannya Pak. Capasul ya. Yang 46%. Golongan Capasul ya. Jumlah Pak Bas. UMKM yang banyak. Sampai rambutnya. Nah. Itu dia. Itu yang banyak. Jadi. Kalau ngomong data berarti. Berapa persen Pak? 54%. 54% ya. Jumlahnya. Jumlahnya itu. Angkanya. Kalau di. Di. Kota itu. Ya. Maaf ya. Saya tidak apal. Tapi. Eh. Secara rinci. Gini. Ini. Jadi di kota itu. Ada. Orang yang bekerja. Eh. 54.000 orang. 54.000 orang. Kota Mojekarto. Ya. Kota Mojekarto. Yang sudah menjadi. Termasuk bekerja di luar kota. Kota. Yang sudah menjadi peserta kita itu. 29.700 orang. 29.700 orang. 29.700 orang. Atau sama dengan. 54%. Nah. Kalau di kabupaten. Nah. Kalau di kabupaten. Itu. Orang yang bekerja di kabupaten itu. Ada. 460.000 orang. 460.000 orang. 460.000 orang. Berapa persen berarti. Yang peserta kita itu. 132.000 orang. Atau. 28.75%. Nah. Kalau jombang mbak. Penonton kita juga. Jombang sama. 28% juga dia. Lebih rendah lah. Ya lebih. Sama dia. Antara kabupaten dan jombang sama. Pak ini sebenarnya persoalannya apa sih pak. Dari sekian ribu. Puluhan ribu hanya. Yang mereka yang berdaftarannya itu. Apakah karena memang. Kondisi di. Di. Masing-masing perusahaan. Atau mungkin. Masalah pandemi termasuk. Mungkin. Penyebabnya apa. Jadi penyebabnya. Kita udah. Udah. Identifikasi sebenarnya. Yang pertama itu. Kurangnya. Pemahaman. Oh. Kayak Cak Bas ini. Dia mungkin. Belum pesanan. Karena belum tahu. Tapi kalau dia udah tahu. Pasti dia jadi peserta. Tahu dia. Tahu dia. Tahu dia. Tahu dia. Lebih mahal biaya rokoknya Cak Bas. Daripada iuran. Kalau iurannya mandiri. Nanti kebesarnya sama dengan. Sama. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Betul. Nilainya apa. Nilai iurannya itu hanya 16.800 pak. Per? Per bulan. Murah. Murah. Lebih mahal uang rokok. Hanya sama juga. Haknya sama. Lebih mahal rambutnya Cak Bas. Hanya yang mandiri. Jadi kalau iuran 16.800 itu dua program Cak Bas. Oh. Ada di kita itu namanya jaminan kematian. Sama jaminan kecelakaan kerja. Ya. Ya. Jaminan pensiun nggak. Termasuk. Ya. 6.800. Ya. 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 Bisa. Kalau dia ikut program pensiun boleh. Boleh. Kita ikutkan juga. Ya. Minimal dua program yang tadi itu. Ya. Kok lebih. Ya. Minum ya. Pak. Pak. Saya lihat minum jendangan kok teh gitu loh Pak. Apa memang nggak suka kopi atau gimana. Apa. Suka aja. Cuma takut nggak bisa tidur nanti malam. Duh kok bisa. Pengalamannya gimana ya. Kalau minum kopi ya. Kalau minum kopi nggak bisa tidur. Apa kopi itu memang membuat beripat mata ya. Ya. Mata itu harus begini terus atau gimana Pak. Jadi. Pernah. Mungkin pernah pengalaman atau apa. Pernah. Pengalaman banyak. Jadi dulu saya pernah. Itu ceritanya gimana. Tidur nggak bisa tidur itu. Kalau cabas nggak bisa tidur. Karena memang utangnya banyak. Jadi kalau memang ini kan sekarang di masa pandemi. Iya. Kita itu harus istirahat yang cukup. Terus tidur yang cukup. Nah. Jadi kalau takut mungkin minum kopi sehari ini. Nanti malu nggak bisa tidur. Hanya. Istirahatnya nggak cukup. Bukan kebalik ya. Kayaknya kurang satu tadi Pak. Apa tuh. Tadi apa. Istirahatnya cukup. Istirahatnya cukup. Yang satu. Tidur yang cukup. Istirahatnya cukup. Istirahatnya cukup kan. Iya. Kebutuhan cukup. Ya itu kalau. Kalau dua-duanya ini. Mungkin saya balik Pak. Kebutuhan dulu baru cukup. Tidurnya enak. Meskipun minum kopi. Hahaha. Betul lah. Saya mau ikut boleh Pak. Boleh. 16.000 juga. 16.800. Bapak jadi ketua paguyubannya aja nanti. Ya coba ya. Ini Pak. Apa namanya. Nah. Kalau. Belakangan ini kan. Ya. Ada polem. Ini Pak. Soal CHD kan. Nah. Apakah pemerintah juga akan melanjutkan itu. Atau gimana. Karena pro kontra kan. Betul. Nah dari sekian. 10.000. 10.000. Bahkan mungkin mencapai 100.000. Kalau digabung ya. 100.000. Sampai berapa ribu Pak. Tadi Kabupaten 400.000. 460.000. Iya kan. Jombang. Dia sekitar 360-an ribu dia. 360-an ribu dia. 360-an ribu. Sekitar sudah 800 ya. Kota. Kota 54.000. Hampir. 1 juta. Hampir 1 juta ya. Warga yang di cover. Sama penyajar ketenangan kerjaan. Ini kan. Khawatir juga kan gitu. Khawatir juga. Nah. Eh. Seperti apa Pak sebenarnya. Yang menjadi polemik. Dan pemerintah nanti. Seperti apa. Konteks jawabannya. Apakah dilanjutkan. Apakah enggak itu. Polemiknya ini apa kan gitu. Katanya-katanya kita juga. Belum tahu. Teman-teman itu kan. Iya. Jadi gini ya. Jadi kami ini. Badan penyelenggara. Ibaratnya ini. Kalau di angkot. Kami supir. Apa. Supir angkot lah. Kalau disini banyak supertrak. Ya supertrak. Jadi semua aturan. Semua regulasi itu. Semua ditetapkan oleh pemerintah. Kemarin. Ya sebenarnya nih. Pemerintah lah yang bisa jawab sebenarnya. Cuma kalau kami. Takut mendahului. Cocoran boleh kan. Nah. Karena kami memang. Semua kebijakan. Harus. Sesuai dengan. Peraturan presiden. Peraturan pemerintah. Peraturan menteri. Nah. Kemarin. Pemerintah. Dalam alini kementerian. Mau. Mengembalikan. JHT itu. Ke. Usia 56 tahun. Baru bisa diambil. Nah. Itu. Keinginan pemerintah. Eh. Kami sih. Karena kami. Badan. Penyelenggara. Ya. Kami. Samitna watakna saja. Artinya apa. Artinya. Kalau pemerintah. Samitna watakna. Bilang. A. Kami A. Pemerintah bilang B. Kami B. Ya. Takutnya saya bilang A. Pemerintah bilang B. Beda. Jadi. Mendingan. Kita tunggu saja. Apa. Eh. Hasil keputusan. Pemerintah. Ampun kuatir. Ampun. Jangan kuatir. Karena apa. Menterinya. Rumahnya disini. Wah. Orang Mojokilto ya. Ya. Orang Mojokilto. Ya. Jadi. Ini masih dikotok berarti. Masih. Ya. Jadi. Mungkin teman-teman baca di media ya. Ya. Jadi. Pemerintah akan merevisi. Permenakan. Nomor 2. Ya. Saya tidak bisa mendahulilah. Nanti kita tunggu saja. Seperti apa. Hasil. Revisi. Dari pemerintah itu tadi. Tapi sebenarnya. Jadi. Polemik itu apa. Polemiknya ini. Karena kan. JHT selama ini. Teman-teman berhenti kerja. Hanya nunggu satu bulan. Bisa mencairkan. Nah. Di Permenaker ini. Yang berlaku 4 Mei nanti itu. Nanti berusia 56 tahun. Untuk cair jaminan hari tuanya. Hmm. Tetapi. Ada 10 persen. Ada 30 persen. Sebenarnya bisa dicairkan. Hmm. Ada JKP juga disitu. Tapi udahlah. Nanti kita tunggu saja. Apa hasil. Eee. Revisi dari. Pemerintahan. Artinya. BPJS. Tentang kekerjaan. Di kota. Sebagai pelaksana. Pelaksana saja. Betul sekali. Sampai hari ini. Itu belum disahkan oleh pemerintah. Betul. Apakah akan dilanjutkan. Atau justru akan. Dikembalikan seperti. Awal kan begitu. Eee. Kita tunggu aja lah. Apa hasil revisi. Dari pemerintah. Ya. Ya. Prinsip kami. Sebagai. Eee. Badan penyelenggara. Siap. Menjalankan. Semua yang diatur oleh pemerintah. Ya. Pak. Ini kan. Jenengan kan. Jenengan kan. Jenengan tau ya artinya. Apa itu. Anda. 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 Penjenengan. Penjenengan apa. Yang tahunya apa. Jenengan. Jenengan. Tadi kan. Sugeng Rau. Enggi. 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 Terus apa lagi. Matur Nuhun. Matur Nuhun. Terus. Itu aja. Capas ini tahunya cuman yang belakangnya. Matur Nuhun. Matur Nuhun. Gitu aja. Terus Matur Nuhun. Oke Pak. Di Ngo Cepta ini tinggal dimana. Saya dekat sini. Ini perumahan apa nih. Japan Raya. Japan Raya. Oh. Ibu atau keluarga disini. Ada semua. Kebetulan keluarga Jawa. Jadi gak bujang ya. Gak bujang. Ya. Nah. Pernah mungkin diguatkan kopi. Nah. Pernah. Terus. Ya. Nanti saya gak bisa tidur. Atau gimana. Tetap diminum atau gimana. Ya kalau memang lagi. Atau diminum dengan terpaksa. Lagi butuh tidak tidur. Kita minum. Tapi kalau memang gak gini sekarang harus. Banyak istirahat. Saya gak minum kopi dulu lah. Oh. Bisa istirahat cepat. Berarti ada. Bisa dirim ya. Bisa dirim. Kalau. Kalau cabas ini gak ngopi. Sudah hitam. Ya. Cabas itu. Nah itu. Ada gak pengalaman. Soal. Kopi dengan ibu. Maniseng. Atau apa. Atau apa. Capa-capa yang kerja. Kepin dikaino kopi. Dikaino itu. Dibuatkan gitu lah pak. Paling enak itu dibuatkan. Makanya kemana-mana saya. Selalu bawa ibu. Loh. Iya lah. Iya. Biar ada yang urus. Kalau bentar yang urus. Nanti diurus orang lain nanti kita. Oh gitu. Berarti ada dua fungsi. Iya. Diajak ibu. Biar kalau butuh apa-apa. Bisa ada yang lateni. Ini. Yang kedua. Kayak KPK. Kayaknya ini. Dihawasi terus. Masih pengawal. Pengawalnya. Minum minum minum. Iya pak. Ini pak. Soal kemudian. Ada. Program apa sih. Di CHD. Ya atau di. Apa namanya. BPJS. Pertanak kerjaan sekarang itu. Dan. Yang membuat menarik. Bapak bertahan di. Mojokerto. Atau di amanatkan. Mojokerto itu. Apa sih. Karena Mojokerto ini kan. Kalau kotanya adalah penyakit. Sementara kabupaten. Rata-rata adalah kota sejarah. Dan jombang juga. Mungkin kota santri. Cuman jumlah ketenaga kerjanya. Bapak kan tahu. Jumlahnya. Nah. Ada gak yang kemudian nanti akan menjadi. Menjadi. Sangat. Baik. Sangat menguntungkan bagi masyarakat. Program apa kira-kira. Iya. Ini bagus pertanyaannya. Jadi sebenarnya. Ini ada program kita yang disamping empat. Yang sudah ada. Ada satu yang. Yang empat itu. Kan selama ini ada jaminan hari tua. CHT. Ada jaminan kecelakaan kerja. JKK. Ada jaminan kematian. Ada jaminan pensiun. Kalau MLT. MLT itu mempat layanan tambahan. Layanan tambahan. Jadi 4 plus. 4 plus. 4 plus. Jadi layanan tambahan ini adalah. Bagi peserta kami yang ikut jaminan hari tua. Dia bisa memiliki MLT ini. MLT ini adalah. Kita ada namanya. Pinjaman uang muka perumahan. Terus ada namanya. Kredit perumahan. Terus ada lagi namanya. Pinjaman renovasi rumah. Eh. Gak pas renovasi rumah sekarang. Jadi misalnya Bapak. Masuk peserta. Nah itu dia. Harus peserta dulu. Gak bisa. Nah. Itu diambilkan CHT atau bagaimana? Jadi itu sifatnya pinjaman Pak. Pinjaman. Pinjaman. Jadi misalnya. Cak bas ini. Ya. Peserta kita. Ikut jaminan hari tua. Sudah setahun peserta kita. Belum punya rumah. Ya. Mau memiliki rumah. Ya. Nah bisa memakai yang mempaat layanan tambahan. Ya ya ya. Terus. Pinjamannya. Melalui. Melalui. Kebetulan. Kerjasama kita. BTN. BTN. Ya. Dan bunganya. Dibawa. Rata-rata bunga. Komersil Pak. Ayuh menarik Pak. Uang muka itu bayar? Uang muka. Bapak dibayar sekalian tiap bulan? Bisa. Kita ada uang mukanya bisa. Ada kredit KPR perumahannya juga ada. Dibayar sekalian? Iya. Jadi nanti. Ini kan simpannya pinjaman. Jadi Bapak nanti akan di cek oleh bank tersebut. Dicek. Nanti ada BI checking namanya. Disurvey oleh bank. Nanti kalau layak akan diberikan pinjaman tersebut. Nah. Menarik kayaknya. Menarik gitu ya. Tapi. Saya lihat beliau kok. Cuman saya jangan pentol kasih makan makan. Saya. Saya. Saya curiga ini. Apakah pentolnya beda atau pentol-pentol kayak apa. Saya makan ya. Saya makan ya. Sambil kita. Nunggu beliau dahar. Nunggu dahar itu makan Pak ya. Kita cut sebentar. Kita istirahat. Eh. Saya mau. Minta pesen kopi lagi sama Cabas. Kita bertemu di segmen berikutnya. Oh. Mbak Zul. Iya. Kita. Cangkruan diangkringan itu ngobrol lebih enak dan. Santai. Relax. Waktu kadang-kadang juga. Padahal kita sudah sebentar loh. Betul ya. Tapi sepertinya kok sudah 30 menit kan begitu. Betul aja ya. Saya banyak tertarik program 4 Plus tadi. Ya mungkin di. Di luar segmen ini. Kita nanti ngobrol lebih. Lebih dalam lagi. Ya Pak. Saya itu kan. Banyak. Banyak. Sering diskusi sama temen-temen. Di ngobrol. Ngobrol di. Di angkringan. Kayak gini kan gitu loh. Seperti. Seperti. Misal. Kayak temen-temen. Senima. Kayak. Ya seperti. Apa namanya. Yang belum ter-cover. Itu kan. Apakah pemerintah juga tidak ada. Kemudian. Ini apa. Mencoba meng-cover mereka. Senima. Kemudian. Apalagi pandemi selama 2 tahun. Banyak program-program sosial. Yang sudah. Dikulirkan sama Pak. Bagaimana dengan. Mereka yang belum ter-cover Pak. Ini harus seperti apa. Kalau ngomong-ngomong. Jangankan untuk captar. Tapi. Tapi untuk sedikit. Sedikit angin segar aja. Masih. Apakah. Disitu juga ada. Ada program dari. DPJ Genar Kekerjaan Pak. Untuk. Mungkin spesial. Atau gimana. Atau mungkin. Dapat subsidi mungkin. Ada nggak Pak. Iya. Jadi. Ya bagus ini. Jadi inilah yang saya sekarang. Bersama pemerintah kota. Bersama pemerintah kabupaten. Jadi. Ibu dua-duanya. Ibu yang sangat luar biasa ini. Kepala daerah kita ini. Dan mereka sangat. Bersaudara. Bersaudara. Kalau Bu Iklina itu. Mbak Ipar istilahnya. Oh. Kalau Bu Wali itu Aki Ipar. Jadi dua-duanya sangat peduli Bapak sekali. Jadi. Pimpinan kita dua ini. Sudah mengoptimalisasi pelindungan untuk warga. Yang ada di kota dan kabupaten. Kita sekarang lagi dengan kota. Sudah 54 persen ya. Kemarin juga wali kota itu mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Karena dianggap berhasil memberikan yang terbaik untuk warganya. Nah. Sekarang untuk kabupaten. Dengan Ibu juga. Kita terus dorong ini. Ibu terus mendorong semua OPD. Organisasi perangkat daerah. Semua kecamatan. Untuk peduli terhadap pekerja-pekerja yang ada di wilayahnya. Jadi tidak hanya pekerja seniman Pak. Petani juga. Nelayan juga. Nah. Dan itu bisa melalui. Dianggarkan melalui APBD masing-masing daerah. Tergantung kemampuan daerahnya. Artinya PPJS Ketenang Kekilitan sebagai mitra daerah. Dan ini harus sinergis. Harus sinergis. Dan itu yang kami bangun. Saya dimanapun semua bersinergi. Semua stakeholder kami bersinergi Pak. Termasuk radar ini. Luar biasa. Sinergi kita dengan radar. Dan terima kasih kalau saya lewat R.A. Bajuni. Bukan Cakbah. Cakbah sih namanya Bajuni Pak. Tapi jalan R.A. Bajuni. Saya lihat ada reklama besar gitu Pak. Itu pasang di radar gitu Pak ya? Iya. Itu bagian dari cara kita mengedukasi sebenarnya. Iya Pak. Ini kan mumpung ulang tahun ya. Untungnya kita itu masak dari Jawa Selatan. Termasuk memasang reklama. Pilihnya Jawa Selatan. Apa sih Pak? Selatan sebagai pembaca. Jadi ya itu tadi. Program jaminan sosial ini kan untuk halayat orang banyak. Jadi kita tidak berhenti mensosialisasikan Pak. Tidak berhenti mengedukasi. Nah mengedukasi itu banyak caranya Pak. Ya ini salah satunya ini. Ini bentuk cara mengedukasi. Pasang baliho itu salah satu cara juga. Pasang billboard itu salah satu bagiannya. Terus tanpa henti ya. Sangat dipercaya sama titik ya. Ini kan sudah dipengucing ajar Pak. Benar saya mau lebih banyak. Tapi ada kode bahwa. Pak Zul nggak boleh melean malam-malam. Usulnya berapa sih Pak? 47. 47. Berarti sebenarnya masih. Selisihnya. Sudah tua. Sudah putih semua gitu. Saya juga putih Pak. Tapi kebetulan pakai kopi. Putih sama ya Pak. Coba masih muda Coba. Coba nanti kita lihat bersama Pak rambutnya. Waduh itu rambut. Rambut yang asli sebenarnya. Yang bukan yang krewol ini Pak. Yaitu kena sabun. Mau setahu saya sih. Mau kramas. Lalu pakai sabun cuci. Makanya jadinya begitu. Ya Pak. Di wedangan itu. Ada segmen yang. Bapak tinggal pilih. Jawabannya. Misalkan saya matur A sama B. Jadi pilih yang mana-mana. A atau B ya. Ya A. A atau B. Keluas saja. Ya Pak. Pertanyaan pertama itu. Keluarga atau karyawan? Keluarga. Makassar atau Mojokotok? Mojokotok. Teh atau kopi? Hehehehe. Jadi. Jadi. Kita hampir 30 menit lebih. Tehnya juga belum habis. Ya. Dan ya kan. Yang kedua. Soal warna Pak. Nah. Putih atau hitam? Putih. Putih ya? Ya. Dan terakhir. Anak atau istri? Anak. Bukan istri? Bukan istri. Bukan istri ya? Bu. Bukan istri ibu. Ternyata anaknya. Mbak tadi matur A kok. Bilangnya kok. Nandi dikawal gitu. Kemana-mana dikawal sama ibu. Kan disuruh mini. Kenapa gak dikawal anak. Kan kalau matis anak. Ibunya pasti ikut. Oh iya iya. Masuk. Ya Pak. Terima kasih kliniknya itu tidak dijawab. Ini. Sebagai closing. Kurang lengkap. Kalau tidak ada kalimat. Yang bernada. Atau berusur wejangan. Sebagai motivasi. Kalimat-kalimat yang baik. Tapi bukan sebagai kepala BPJ itu tenaga diri. Sebagai kepala rumah tangga. Sebagai ayah dan anak. Yang kemudian bagaimana ketika mereka. Masa depan mereka harus seperti apa. Ketika dipercaya seperti bapak. Ketika dipercaya seperti bapak. Ketika seperti apa. Bisa diaturkan begitu. Apa. Pejangan yang bisa diaturkan Pak Juru. Yang pasti. Anak itu kan penerus kita. Termasuk adik-adik semua ini. Penerus kita. Makanya kalau anak-anak ini kita tidak didik. Dengan baik. Kita tidak kasih edukasi dengan baik. Maka siapa lagi yang akan menjadi penerus kita. Makanya anak-anak muda. Anak-anak perlu kita edukasi dengan baik. Karena itulah menjadi penerus kita nanti ke depan. Nah. Dan yang satu paling bagus ini. Ini dimana-mana. Saya ngomong sama saya sampai gini. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Seperti capas ini sebenarnya. Kita ngopi di sini nggak bayar. Itu termasuk bagi dari mana-mana bayar. Jadi kita harus bermanfaat bagi. Manusia yang baik itu adalah. Manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadilah orang-orang yang bermanfaat. Kalau dulu katanya teman-teman. Katanya capas. Anfa urumlin nas. Apa capas terusnya. Itu yang semua bilang tadi. Herun nas yam paulin. Ya. Saya semakin tertarik. Tapi karena segmen ini harus diakhiri. Terima kasih. Dan mungkin lain kali kita bisa. Menurut pesantai Pak Zul. Dan matur suhun pak. Matur suhun. Tahu artinya matur suhun. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Kalau matur suhun apa? Ya sama. Matur suhun ya sama. Matur suhun. Baik-baik. Matur suhun sama baik-baik kan. Beda sebenarnya pak. Beda. Beda. Matur suhun terima kasih. Terima kasih. Kalau baik-baik ya baik-baik. Baik-baik. Ya. Dapas perlu diingat. Mulai besok harus daftar ke BPJS Ketenaganya. Melalui Paguyuban. Melalui Paguyuban. Oh bisa ya pak ya. Bisa. Belum punya rumah. BPJS jawabannya. Ya kan. Hanya 16.800. Ya pak. Ya pak. Mungkin ada menu tambahan lagi. Cukup, cukup, cukup. Ini kayak anu apa namanya. Sebenarnya kurang satu pak. Kita ambil dua. Tambah satu berarti 21 tahun. Oh betul. Kita lama tapi ambilnya berdua. Mirit. Biar capas paham berubah ya. Oke. Itu. Ngobrol kami dengan pak Zul. Dan. Pak Zul ini orangnya asik ternyata. Meskipun gak Jawa nih. Tapi. Sangat paham dengan orang Jawa. Terutama. Bagaimana pesan beliau yang di akhir tadi. Jadilah generasi atau masyarakat dan manusia yang bermanfaat. Bagaimana manusia ya. Akhirnya begini pak. Wallahul maafiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.